Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Lama banget aku mau buat video youtube lagi Karena aku udah janji ke kalian Udah lebaran aku bakalan update-update lagi video youtube Karena aku tuh lagi mempersiapkan suatu project untuk youtube aku Kayak sedikit short movie gitu Pasti kalian penasaran banget kan Nanti aku bakalan buat short movie apa Nah, kalo misalnya kalian subscriber baru Jangan lupa ya like, comment, and share video-video aku Dan jangan lupa juga subscribe Terus gitu kalian pantengin terus video-video youtube aku Oke? Nah, tanpa basa-basi Hari ini aku bakal Apa ya? Mungkin aku bakal cerita-cerita ke kalian Karena kemarin banyak banget Perihal nge-upload foto yang ini Jadi banyak banget yang komen Kayak pamer hp baru Tapi sebenernya guys Kalian harus tau Aku bisa Alhamdulillah beli hp ini Emang Kalo menurut orang-orang yang mampu Yang gak seberapa bagi mereka Bisa beli hp ini Tapi menurut aku Aku berharga banget Perjuangan aku bisa beli handphone yang aku mau Gitu juga aku beli handphone ini Bukan karena untuk gaya-gayaan aja Tapi karena ada kebutuhan juga guys Oke, nah sebelumnya Aku tuh emang ada Pernah untuk pencapaian Di tahun 2018 Pengen beli macbook i5 Nah, Alhamdulillah Di tahun 2020 Sekitar bulan Februari Aku Alhamdulillah Udah bisa beli macbook pro Alhamdulillah Amin Makasih ya itu berkat Allah Berkat dukungan kalian juga Yang udah mendukung aku selama ini Karena perihal handphone ini Banyak banget yang bilang aku pamer Karena sebelumnya Aku itu pake handphone aku yang ini guys Dulu itu Aku tuh pake handphone yang ini Gitu Di antara 3 handphone ini itu Ada perjuangannya masing-masing Pertama-tama adalah Aku dulu Waktu SMP Emang aku masih dibeliin sama orang tua Aku handphone sampai SMA Kelas 1 Jadi aku mulai dari SMA aja ya Karena lebih enak ceritanya Kalau misalnya aku SMA Aku bukan SMA tapi aku SMK Jadi pas SMK dulu Aku itu Masuk sekolah Kan masih anak baru Pas aku masih anak baru itu guys Aku tuh belum punya handphone Aku tuh masih pake Blackberry Kalian bayangin gak Aku SMA masih pake Blackberry Aku Kata kakak aku yang cewek Kalau kamu memang mau pake iPhone 4S Aku beliin Tapi kamu harus ranking 1 dulu Buset dah Aku bingung banget Karena waktu SMA sampai SMP Aku tuh belum pernah ranking 1 gitu guys Bingung banget Kayak gimana caranya Tapi berkat kita tawakal dan usaha Tuhan bakalan ngasih kita jalan Menuju apa yang kita ingin capain Dan Alhamdulillah Waktu itu aku kelas 1 Aku berusaha banget belajar Karena aku tuh suka banget di SMK Dia itu metodenya tuh gak terlalu banyak belajar Tapi lebih banyak ke praktek Jadi guys aku dulu tuh Pas aku dapet ranking 1 Aku tuh seneng banget Karena aku diumumin di tengah lapangan Udah diumumin Aku dibilangkan 10 multimedia 2 Ranking 1 Tuh Andrea Mutiara Rianer Asik aku tuh seneng banget guys Alhamdulillah aku dibeliin 4S Terus karena 4S aku itu dibeliin second sama kakak aku Nah akhirnya aku ganti 5 5 Bukan 5S iPhone 5 Itu pun aku second guys Secondnya kayak gini Itu dimulai iPhone 5 Aku tuh udah beli sendiri Karena aku jual iPhone 4S aku Dijual beli gitu Terus aku nabung dari uang belanja aku Untuk nambahin aku beli iPhone 5 second itu Dan Alhamdulillah aku kebeli gitu guys Dimulai kelas 2 Aku itu mulai kayak jadi model-model makeup gitu guys Nah aku mulai jadi model-model makeup sendiri Terus aku jadi model-model photographer gitu Dan itu cuma bayarannya kecil Tapi Alhamdulillah aku seneng banget di waktu itu Karena bisa dapet uang hijen sendiri Dan menurut aku itu uangnya udah gede banget Karena aku bisa beli apa yang aku mau Karena aku nabung gitu loh Dan disisiin uangnya Plus 3 Aku tuh ganti handphone Karena iPhone 5 aku tuh udah rusak Karena emang waktu disek Pas aku beli second itu LCD-nya tuh udah keganti Mungkin karena dia ganti nggak ori Atau gimana Tiba-tiba kayak layarnya tuh Nggak mau mati gitu guys Dan akhirnya aku beli iPhone 6 Nah iPhone 6 itu Aku belinya kredit Pake nama ayah aku Jadi Aku bayarnya 1 tahun 1 bulan itu bayarannya 345 ribuan gitu guys Nah terus di DP dulu Jadi aku jual Aku jual lagi Kayak dijual beli gitu iPhone 5 aku Terus aku Aku keluarin tabungan yang aku Jadi makeup-makeup gitu Terus jadi kayak model-model gitu Nah akhirnya kekumpul Untuk DP-nya DP-nya waktu itu 1,6 6-an gitu deh 1,6 juta Kalau aku Nggak salah Pas udah gitu Aku udah beli guys Karena aku bingung kan Anak sekolah Cuma belanjanya 20 ribu sehari Kayak gimana Caranya aku bisa bayar 1 bulan tuh 345 ribu guys Nah iPhone 6 aku yang ini Yang aku beli Tuh yang ini Yaitu dulu tuh Adalah kredit Aku belinya guys Singkat cerita Akhirnya aku tuh Pede aja gitu loh Karena waktu itu Aku tuh followers Aku tuh udah lumayan 10k gitu guys Nah aku tuh bilang Sama kakak aku Yang cewek Aku bilang Kayaknya aku mau Buka endorsean 50 ribu Terus aku tuh Kayak didonin gitu Sama kakak aku Dia bilang Siapa juga yang Mau endorse sama kamu Gitu-gitu kan guys Tapi Karena menurut aku Kalau model percaya diri Dan insya Allah Aku bisa melakukan Tanggung jawab aku Dengan baik Dan juga aku sambil belajar Kenapa tidak gitu loh Dan Alhamdulillah Sedikit demi sedikit Klien-klien aku tuh Udah mau Ngambil endorsean aku Jadi aku lumayan dikenal Sama klien-klien yang lain Yang belum pernah pake aku Jadi mereka akhirnya Ngendrus ke aku gitu loh Aku seneng banget Waktu itu Alhamdulillah Dan akhirnya Aku kumpulin Uang-uang aku tuh 50 ribu Terus kalau misalnya Fours aku waktu tuh Udah 12k Aku naik jadi 100 ribu Jadi 50 ribunya aku tabung 50 ribunya Untuk aku Per handphone ini Nah 50 ribu aku tabung itu Itu untuk aku berangkat Ke Jakarta Karena waktu itu Aku ke Jakarta Untuk merantau Casting-casting gitu guys Nah sebelum casting Aku tuh Selalu ngirim-ngirim email Kayak udah hampir Seribuan lebih deh Karena aku ngirimnya tuh Sebelum aku Ujan nasional Sampai aku lulus Aku ngirimnya tuh Kayak udah lebih seribu Jadi banyak PH pokoknya Tapi cuma 3 PH Yang nge-replay Email aku Untuk datang ke Kantor mereka Untuk casting Dan Alhamdulillah Waktu aku ke Jakarta Uang aku cukup Di tabungan celengan aku Aku berangkat ke Jakarta Dengan uang aku sendiri Gitu loh Kenapa aku bisa beli Iphone XS aku Aku kumpulin uang Untuk beli handphone ini guys Nah aku kumpulin uang itu Adalah Lumayan kan Uang endorsean aku tuh Udah banyak Nah aku kayak gimana Caranya jangan sampe boros Jangan sampe kayak Gatel mata Untuk beli ini Beli itu Makanya aku tabung Tapi aku tabungnya Di bank guys Jadi aku tuh punya 2 tabungan Yang satu ada mobile banking Yang satu gak ada mobile banking Nah yang gak ada mobile banking ini Aku jadiin tabungan Nah tabungannya ini adalah Misalnya aku pengen beli handphone ini Nah aku tabung ini guys Terus kayak Misalnya uang aku tuh Masuk ke internet banking Kalau udah masuk Aku sisihin Berapa banyak Kesini Jadi bukti Transfer yang aku kirim kesini Itu bakal aku masukin ke album Namanya kayak Nabung beli iphone Gitu loh Dan kalian harus tau Aku tuh punya wish list Aku tuh punya wish list Oke ini Ini guys Pakai centrang Hijau itu Udah Kecapai semua Alhamdulillah Oke jadi aku tuh seneng banget Akhirnya aku bisa beli handphone ini Karena jari payah aku banget Karena aku sempet sampe keluar-keluar kota Aku foto Katalog Itu pun dari pagi sampe sore Karena satu hari itu Aku bisa Ngefoto Tiga brand Itu pun Satu brand itu 20 baju Kadang 25 baju Gitu-gitu deh Kalian bisa kaliin aja Sama Tiga brand Dikali 25 baju Itu berapa Dalam satu hari Aku foto Dan itu pun lama guys Kayak satu jam Dua jaman gitu Fotonya Itu sih guys Nah Makanya aku Alhamdulillah Bisa beli ini Aku tuh seneng banget Tanpa ada orang Duit orang tua aku Karena aku tuh Pernah mikir kayak Kapan ya Aku bisa beli Apa yang aku inginkan Dan aku tuh Seneng banget Karena waktu itu tuh Aku juga gak mau Bebenarnya sama Kayak aku Gitu guys Nah di wishlist aku Aku tuh pengen banget Beli iPhone XS Dan akhirnya aku bisa Kebeli Dengan jari payah aku sendiri Pokoknya motivasinya Gini loh Ke kalian Kalau misalnya kalian Ingin sesuatu Yang kalian inginkan Ya kalian tuh harus Dekat Dan juga berusaha Serta doa Nah kalau misalnya Kalian emang belum Ada Hal yang bisa Dilakuin Contohnya Kayak apa ya Kalau aku tuh kan Dikenal influencer Nah kalian tuh Bisa jualan guys Aku dulu Di iPhone Aku bayar ini Aku juga jualan Baju-baju gitu Ntar aku terterain Instagram Online shop aku Disini Tuh Ini tuh waktu SMA Aku pernah jualan Ini guys Untuk membantu Aku bayar Kreditan aku Di iPhone 11 Pro Max Ini tuh Karena juga sama Sebenernya Pendapatan aku itu Juga banyak pengeluarannya Karena aku punya tim guys Tim endorsean Tim foto Dan juga video Itu pun temen aku sendiri sih Tapi karena kita temen-temen Bisnis-bisnis Sebenernya aku bukan pamer guys Karena ini adalah kebutuhan Ini kebutuhan Kalau misalnya aku mau foto endorse Kalau misalnya tim aku lagi gak ada Kalau misalnya Kalau pengen bikin video YouTube Tiba-tiba baterai Kamera aku Habis aku bisa pakai handphone ini Dan tau gak sih Perjuangan seseorang Bisa beli apa yang dia inginkan Gitu loh Emang Perjuangan aku gak Sebanding sama orang-orang yang Capek bener ya Tapi menurut aku Kalau aku sendiri Bener-bener Capek aku Kebayar Sama Yang aku inginkan Gitu loh Jadi makanya Buat kalian-kalian Yang bilang ini pamer Ataupun bilang ini Apalah hal-hal negatif Stop Karena dari singkat cerita ini Mungkin kalian bisa tahu Perjuangan aku bisa beli ini Itu Hal yang gak terlalu penting ya Aku cerita Tapi aku cuma geram aja Sama kalian-kalian Yang pada komen Pamer ini itu Biar kalian tahu Gitu loh Menjadi seorang influencer itu Bukalah mudah Tapi banyak kerintangannya Banyak susahnya Gitu loh Karena setiap pekerjaan itu Pasti ada tanggung jawab Pasti ada baik dan buruknya Gitu loh Bagaimana kita Bertanggung jawab Atas apa yang Tuhan kasih Ke kita Dan bersyukur Gitu aja Ya pokoknya sih Gak cerita dari aku Gitu sih Kenapa aku bisa beli Handphone ini Oke guys Makasih ya Yang udah nonton video aku Bakal aku update lagi Video-video terbaru Maaf ya Kalau misalnya video ini Gak terlalu penting bagi kalian Cuma aku pengen share aja Kesini Supaya sedikit demi sedikit Bisa memotivasi kalian Dan pokoknya Jangan lupa Like, comment Subscribe Jangan lupa Pantengin terus video-video aku Selanjutnya Jangan lupa follow instagram aku Makasih ya Yang udah nonton semuanya See you Ooh